Ini soal judul album menarik juga gitu, karena selama ini kalian kan memang citranya sangat positif, kemudian ini teater Nestapa gitu, apakah ini momen kalian mengimbangi kepedihan? Kita bertiga udah melalui 17 tahun bersama dan memang yang namanya Nestapa pasti ada kok, tapi tergantung kita mau memandang Nestapa itu jadi apa gitu. Mena guys, dapet kesempatan nih kita bangun di panggung Java Jazz. Pas kita dapet info dari SMS juga, katanya kita bangunnya jam 4 sore atau jam 3 sore gitu ya. Karena acaranya jam 4 kan, jam 3 sore. Padahal pas kita lihat jadwal Java Jazz, acaranya mulai baru jam 4 sore, terus gimana nih? Terus berarti lo main gak ada yang nonton? Ya, temen-temen doangnya. Temen-temen dan orang tua lah ya. Sapa punya ngusir kita? Java Jazz-nya mau dibuka. Orang dekat di hati tadinya mau dijual lah gue. Kita di order, jadi dulu harusnya Afgan sama Raisa. Aku kan sama Raisa. Mereka mau duet kan. Terus minta dibikinin lagunya oleh Run. Feedback dari mereka kayak, oh bagus sih. Maksudnya kayak mereka masih hesitating lah. Ini menjawab pertanyaan lo tadi kan? Tapi by the way, sempet diajarin sama Roky Gerung. Gue gak pernah dapet dia sebagai dosen pelajaran, tapi waktu itu ada satu momen, satu angkatan gue sama Roky Gerung diajak kayak ke Air Terjun mana gitu. Sebenernya dari semua lagu-lagu Run yang hit itu, yang paling gede royalti dan menghasilkan puni-puni apa ya? Manggung-manggung dilemparin koin. Kita pernah. Yang sama dilemparin pipis juga. Ya, dilemparin botol ada isinya pipis. Halo, balik lagi bareng gue Sindu Alpito di program pengarsipan musik Sindu Scoop. Kali ini saya telah bersama trio yang sudah lebih dari 17 tahun di industri musik dan mengakhirkan lagu-lagu pop yang kayaknya pasti tau semua sih ya. Oke langsung aja. Halo Run. Hai Sindu. Sehat-sehat ya. Alhamdulillah. Insya Allah. Mas Nino pengantin baru. Dua minggu ya. Baru dua minggu menjadi suami ya. Kebayang kan? Nyiapin album sama nyiapin pernikahan di tahun yang sama rasanya gila. Oke Run, ini kalian sudah 17 tahun ya bareng-bareng ya. Dan ini menarik juga sih kalau gue kemarin coba kulik-kulik ke belakang gitu di industri musik yang konsepnya trio itu kan sebenarnya gak banyak gitu. Trio cuek-cuek paling. Trio libez. Paling trio libez. Dan ini kabar baiknya, kayaknya yang trio itu kecenderungannya lebih awet. Karena rata-rata band-band banyak yang jadi trio belakangan ya. Itu juga. Menjadi trio. Menjadi trio. Menjadi trio. Karena ganjil ya. Iya. Kalau kasusnya kita sih, emang kita juga punya kebijakan ya. Kalau misalnya ada dispute atau apapun gitu, kita voting. Jadinya kan pasti. Menjadi warna yang lebih gamak karena ganjil. Benar, pasti dua lawan satu. Yaudah yang satu harus lebih legowo lah. Oke. Sama ada juga ucapan Omnitrim Perfectum itu kan. Everything that comes in three are perfect katanya. Oh itu mungkin ya jadi doa ya. Amin. Amin. Moga-moga. Iya kayak sebelumnya ada Club Project misalkan. Secara statistik ini ya, lebih awet ya. SID. SID. Iya bener. Walaupun emang bener kata lo sih, Indu. Jadi referensi format grup musik sebelum run itu yang formasi tiga orang emang gak sebanyak itu gitu. Tapi setelah ada run, justru ke belakang kita malah ngeliat banyak banget nih yang di adjust band yang tadi informasinya mungkin berlima, bertujuh, tiba-tiba jadi bertiga. Aduh kasihnya dong yang dua ya. Ya mungkin kan mereka punya kisahnya masing-masing sampai akhirnya jadi harus bertiga. Tapi emang belakangan ini kita lihat cukup banyak nih sekarang jadinya trio. HIFI jadi trio. Betul. GAC emang trio. GAC emang trio. Soul vibe jadi trio. Soul vibe ya. Nah menariknya adalah kenapa waktu lo dikonsepkan bertiga atau mengkonsepkan diri bertiga itu lo mau mengingat era itu kan era nge-band banget. Itu kan kayak maksud gue kalau gue membayangkan gitu ya, kalian balik lagi ke 2000-an awal gitu ya, kayak sebagai anak Jakarta terus kayak ngeliat pada nge-band, pancingannya kan aduh gue tuh pengen jadi anak band nih. Nggak pengen trio gitu. Sebenernya dari awal nge-run pertama kali manggung pun juga kita konsepnya nge-band di atas panggungnya, maksudnya agak big band maksudnya kayak personelnya tuh. Maka pula gamer, bass, bahkan berlebihan ya. Dulu format skis kan baru 11 ya, sebesar kemenbo. Gamernya Ildo Perunggu, gitarisnya Lale Marek, dan Dirana Rayana LGM. Dirana Rayana LGM, dua bukan termasuk lu. Asta main bass, kalau manggung dulu ya kan. Gamernya Yayas Lalfa-Alpha. Iya, kayak dulu banyak buat jadi emang secara konsep di atas panggungnya tetep nge-band, karena ya itu pada zaman itu ya kita kesukaannya kan nge-band ya anak-anak generasi itu. Tapi kenapa jadinya bertiga? Karena berangkat dari lagu justru. Betul, jadi format ini tercipta karena kita justru berkumpulnya di awal tuh bukan buat nge-band dulu. Tapi untuk coba-coba bisa bikin lagu, workshop di rumah Asta. Dan kebetulan yang bikin lagu emang kita bertiga. Iya. Dulu tadinya gue sama Asta punya band namanya FRD sama Ildo Perunggu juga gitu. Tapi di band itu pun yang bikin lagu keseringan emang gue sama Asta terus bandnya Vakum atau Oya Bubar lah gitu karena semuanya pada keluar negeri kuliahnya. Akhirnya ketemu Nino. Terus Nino baru suka bikin lagu juga ya udah akhirnya kita jadi sering nongkrong bersama untuk bikin-bikin lagu. Iya jadi salah satu momen penting dalam perjalanan karir nyaran itu adalah ikutan yang namanya Indonesia Song Festival. Jadi waktu kita lagi sering-sering banget bikin lagu itu, terciptalah lagu pandangan pertama. Terus teman kita ada yang menyarankan untuk ikutan yuk nih ada ajang namanya Indonesia Song Festival yang bikin almarhum Om Nino Zakaria dulu. Icak TV dulu ya. Iya icak TV. Dulu kita diikutin, Alhamdulillah dari situ kita dapat juara dua. Nah format nge-bandnya ini terjadi karena untuk putaran finalnya. Disuruh ngebawain. Disuruh ngebawain. Pilihannya ada dua nih. Lu boleh cari musisi buat bawain lagunya, karena tetap yang dimilai kan lagunya dan peciptanya gitu. Tapi siapapun boleh bawain kalau lu punya duit buat nyewa musisi profesional untuk bawain lagu lu ya silahkan. Atau punya teman untuk bawain yang memang penyanyi. Bisa bisa aja. Tapi sayangan kita dulu nggak punya modalnya. Akhirnya, yaudah gimana caranya? Ya udah deh kita bawain sendiri aja gitu. Karena kebetulan yang emang bikin dan nyanyiin di demonya kan sama kita juga. Tapi nomor tiga dulu awal-awal nongkrong. Maksudnya emang temenan bareng main atau kepentingannya hanya buat musik nih kebutuhannya gitu. Kita temen satu sekolah sih. Iya. Satu angkatan. Bahkan nongkrong dari SMP. Oh satu SMP juga? Iya SMA kita Alizar terus. Dan gua masa satu angkatan. Jadi bahkan dari SMP gua masa nongkrong bareng. Terus gua karena patah hati jadi kenal sama mereka. Oh gitu. Tapi kenalnya sih dari sebelumnya kita sekolah kita kenal. Tapi sebelumnya kita ketemu nggak pernah ngomongin musik juga. Kalau gua sama Nino sering ketemu ekskul bola, main bola gitu. Sering main bareng karena adik kelas sama kakak ya gabung aja gitu. Siapa pertama kali? Nino. Jadi waktu itu Alizar lagi ada acara buka puasa bersama kalau nggak salah. Terus ngundang band alumni. Bandnya adalah mereka. Karena gua lagi suka musik, gua minta ditempatkan jadi sound system lah. Oh sound system. Sound system dulu. Karena bokap gua almarhum tuh juga suka banget sama sound-soundan lah. Jadi gua punya barang-barang itu di rumah. Akhirnya gua yang bawa ke sekolah sambil jagain alat-alat sound bapak gua. Gua deket kan nih jadinya sama backstage-nya band alumni kita ini FRD akhirnya. Pas mereka sebelum manggung, kita ngobrol-ngobrol. Gua bilang, gua punya lagu nih waktu itu lagi patah hati bikin lagu. Gimana cara ngerekamnya ya? Karena masih agak kelulus nih. Kalau misalnya di studio profesional biayanya nggak ada. Asal bilang, di rumah gua aja. Karena di rumah gua ada home recording lah. Yaudah. Malam itu pulangnya kita langsung kesana kan? Langsung kesana buat ngerekam lagu patah hati gua itu. Lagunya jadi laguran nggak? Masuk di album satu? Masuk album kedua. Judulnya Pergi Sajalah Kasih, PSK. Bukan album satu ya sih? Bukan, itu lalu lagu kedua. Lagu dua ya. PSK, Pergi Sajalah Kasih. Lagu patah hati. Cocokan maksudnya kayak sosok. Ada umpatan dikit. Iya. Tipis-tipis lah. Itu kan cuma singkatan gua dekat. Kalau yang baca mengertikan berbeda itu harus ada yang baca. Oke. Nah setelah kalian akhirnya bareng-bareng. Tapi ini gua liat gitu ya. Kayak persona kalian kan beda-beda ya. Lu kayak lebih ke hip-hop. Terus kayak Asta mungkin nggak terlalu yang gimana banget gitu. Lu muncul dimana-mana gitu. Sedangkan lu. Kak Hit Nementok. Nah itu. Akhirnya. Akhirnya. Setelah run itu ada. Lu di luaran main bareng nggak sih sebenernya? Eh. Ya alhamdulillah ya karena. Abis itu sih kita jadi sering banget ketemu karena. Karena memang. Alhamdulillah pintu kesempatan tuh langsung kayak terbuka terus aja. Iya. Kita salah satu band yang alhamdulillah. Dari awal karirnya langsung zet. Itu langsung cukup naik. Langsung sangat sibuk juga waktu itu ketika kita rilis album pertama. Jadi ya udah. Secara nggak langsung ya jadi ketemu hampir tiap hari kita. Bahkan lebih sering ketemu di antara kita bertiga dibanding sama keluarga gitu. Sejak hari itu. Iya. Lebih sering ketemu bertiga. Tapi jadi kayak bromance gitu nggak? Maksud gue kayak lu curhat-curhatannya bertiga terus kayak. Pasti ada. Pasti ada momen-momen kayak gitu. Tapi kalau misalnya mau dikasih gambaran waktunya nih ya. Kita tuh ketemu di acara buka puasa bersama Alizar itu tahun 2006. Oke. Gue ingat karena mereka udah lulus. Iya. Gue masih SMA tahun 2006 tuh berarti. Kelas tiga lu apa berarti? Gue kelas tiga. Oke. Tahun 2007 akhir kita udah rilis album. Udah album ya. Gitu. Jadi emang secepat itu makanya. Bener kata Rai tadi. Kita tuh otomatis nongkrong bareng terus. Karena pasti ngurusin run dalam waktu satu tahun lebih sedikit sampai rilis album itu kan. Ya udah segitu doang tuh waktunya. Dan dari 2006 sampai 2024 ini flow hidup kita ya seperti ini gitu. Maksudnya kayak lebih sering ketemu bertiga. Kalau kalian sempat 8 tahun tanpa album gitu-gitu masih sering ternyata. Iya tapi kan sebelah manggungnya masih lanjut. Oh iya itu yang selesai. Dan kita kan ada single-single juga. Ya. Oke. Nah pada era itu kan memang yang menarik adalah musik kalian tuh memang punya kecenderungan menjadi terdengar berbeda pada zamannya lah. Bener. Di saat itu ya. Di saat itu. Karena saat itu yang merajai musik Indonesia adalah pop Melayu. Nah. Dan itu gue inget banget pembanda gue juga masih SMA. Terus kayak wah ini run gitu. Pandangan pertama dan semua teman-teman. Pake baju warna-warna. Terus kayak wah ini kayaknya mewakili anak muda yang mungkin nggak ke arah musik yang pop Melayu gitu misalnya. Dulu kita kirinya. Nah. Iya sih. Dulu kita kiri. Tapi dulu nih ya sebelum run keluar album bersama sebuah label. Kita kan dulu kan seperti layaknya musisi-musisi yang punya MySpace. Kita juga taruh lagu-lagu kita di MySpace. Oke. Dulu jaman itu ada satu sosial media ya itu kan ya. Apa? MySpace. Oh iya. MySpace sosmed. Sosmed buat musisi lah gitu. Atau pencipta musik kita taruh tuh lagu-lagu kita. Demo-demo pertama. Demo-demo. Demo-demo. Demo-demo pertama. Tempatnya tiap hari nge-adfren orang gitu. Oh iya. Jadi pas follow terus habis itu kan di-accept terus dia bisa denger lagunya kan. Terus banyak yang komen kayak gitu. Kan komennya positif. Wah ini beda banget nih segala macam. Nah terus abis ini kita rilis nih sama label. Ini adalah gambaran dulu betapa orang tuh kayaknya punya apa ya. Punya pandangan yang cukup kurang asik terhadap band-band yang bergabung sama major label. Ya betul. Abis kita rilis akhirnya bio kita kita ubah. Kayak bagian dari label itu gitu. Komen langsung kayak ya major label. Enggak seru. Enggak seru. Padahal lagunya kan sama yang lu dengerin. Kenapa kemana lu bilang bagus sekarang lu bilang enggak. Imagenya jadi tergantung itunya gitu. Nah tapi ini yang menarik adalah referensi lu ketika itu apa sebenernya. Maksudnya karena itu tadi nggak terlalu banyak dan ya bisa dibilang pop urban gitu ya mungkin. Ini campur sari sih hitungannya ya. Uniknya Ran tuh referensi kita bertiga emang beda-beda banget gitu. Maksudnya Nino ya itu dia bilang kahit na mentok dan pop Indonesia. Pop Indonesia. Jadi banget lucunya dulu Rai itu bukan nggak suka ya. Hampir nggak pernah dengerin. Nggak terpapar sama lagu-lagu Indonesia. Oh gitu. Nggak usah lagu Indonesia deh nggak terpapar sama lagu yang medium to slow. Jadi dia tuh sukanya lagu upbeat. Sementara gue nggak pernah dengerin lagu upbeat. Asal emang seperti namanya A di tengah ya. Selalu menjadi jembatan antara kita. Asal dua-duanya. Tapi referensi Asal tuh lebih ke... Dulu dia ngefans banget sama John Mayer. Sampai sekarang sih ya kan. John Mayer. Turn in Fire. John Mayer. Dia ngefans banget gitu-gitu. Nah gue tuh kan lebih ke hip hop RnB banget gitu ya. Apalagi 2000-an awal kan. Itu era hip hop RnB. Nah Nino tuh kayak Kahitna, Chris Patti apa sekalian. Nah gue pertama kali denger lagu-lagu pop itu gara-gara Nino. Nino nya. Oh ini namanya Chris Patti. Gue puterin album Gula Likustik buat Rai dulu. Terus di sepatu gue juga pertama dengerin. Wih keren juga ya. Bisa juga kayak gini. Terus Nino juga lebih terpapar mengenai RnB hip hop. Eh dari itu gue. Nah oke. Makanya musik nyaran tuh unik banget. Maksudnya kalo bener-bener digali lebih dalam. Ada kayak esensi-esensi. Oh The Neptune nya dikit. Nadanya pop Indonesia banget. Jadi kayak ada perfect blend antara kita bertiga gitu. Dan masing-masing dari kita tuh kayak punya fondasi referensi yang emang udah kuat. Karena kita denger itu dari kecil. Kayak gue denger kayak kita dari kecil. Rai mungkin denger kayak gitu dari kecil. Asal juga gitu. Jadi walaupun terpapar. Tapi kayak DNA utama referensi kita tuh tetep disitu. Nah tapi kan kalo kita denger secara harfiah. Itu tadi. Maksud gue kayak ada unsur funk nya. Upbeat nya. Nah itu memang lu dari awal. Kayaknya emang warna kita kayak gini nih. Gak pernah didesain ya. Kita pengen warna seperti apa ya. Jadi emang semua itu terjadi secara natural aja sih. Dan kita gak pernah ngonsapin. Oh kalau lagu ini agak disco, agak funk. Jadi bener-bener kayak apa ya. Sekeluarnya. Sekeluarnya aja sih gitu. Ya kayak kita makan, 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 makan. Habis itu yang digunakan. Hasil blend. Betul. Nah dalam pengerjaan album pertama. Mungkin ada cerita yang menarik gak? Kalo lu kita kilas balik tuh. Pengerjaan album pertama. Itu covernya aja ya? Di Pendulum. Iya iya di Pendulum. Oh di Pendulum. Jadi gue dulu sama sore gitu-gitu. Betul. Jadi dulu gue pernah ngobrol di sebuah ruang di Clubhouse. Kayak ngomongin lagi-lagi seputar kayak pop dan indie segala macam gitu ya. Terus waktu itu tiba-tiba ada satu speaker yang ngomong kayak. Iya sih kalo lu kan ini banget ya. Major banget. Lu gak tau lah kalo indie gimana gitu. Padahal sebenernya. Pada saat kita rekaman di Pendulum. Orang-orang yang ada di sana. Itu mungkin bisa dibilang mbah-mbahnya. Iya. Jeroan-jeroannya nih. Kita akhirnya. Jadi pas awal udah dapet demo-demonya. Kita masih belum pede. Karena itu kita masih 19 tahun. Iya. Terus album pertama kita kita harus ada music directornya kali ya. Yang ngarahin lah yang ngarahin gitu. Ngarahin siapa gitu. Terus cari-cari-cari ketemu beberapa orang. Tapi akhirnya kita jatuh hati sama Agi Narotama. Agi Narotama. Oh. Karena justru. Dia satu-satunya yang. Iya gak ngarahin banget. Kita kan minta. Terus kita berapa. Seminggu kemudian balik. Terus dengerin hasil dari. Ya kayak. Gubahannya mereka lah. Atau sama mereka ditambah-tambahin apa-apa gitu. Pas ketemu lagi kayak. Gi. Boleh denger gak? Gak. Gak gue apa-apain. Kenapa Gi? Ya soalnya warnanya udah bagus banget. Ini warna kalian gitu. Kalau gue apa-apain. Ini malah jadi berubah warnanya. Ini gak ada. Dan kita emang juga sempat ketemu sama beberapa orang ya. Oke. Yang akhirnya mereka coba berubah. Terus pas kita denger lagi kayak. Oh jadi gak kita ya. Gitu. Ya udah akhirnya. Agi satu-satunya gak ngapa-ngapain. Dan ya udah akhirnya. Itu semua materi di album satu. Atau ada berapa track sama Agi? Semua. Semua. Maksudnya jadi Agi tuh. Menjadi kayak music director. Oh apa. Keseluruhannya lah. Kayak album konsultan lah ya. Sebenernya sih yang ngerjain. Mungkin yang produce-produce juga mostly kita-kita sendiri. Tapi Agi kayak. Oh ininya kayaknya bagus ditambahin. Oh. Instrumennya dua kali. Instrumen ini. Agi dibantu sama Bambi juga. Bambi. Terus Mondo. Gak Sekaro. Dia main marimba di lagu Inspiration. Makanya jadi kayak dedengkot-dedengkot ide-ide itu. Pertumpanya di Adams lagi rekaman juga waktu itu. Lagi rekaman. Mungkin konservatif. Iya. Terus abis itu Fox ya lagi rekaman juga di sana. Terus White Shoes juga. Oh ya. Di sana juga. Jadi sempat terpapar juga ya? Maksudnya ngobrol. 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 Malah ya dunia rekamannya indie banget waktu itu ya. Tapi ya produk yang keluarnya ya mungkin major sekali gitu. Nah itu era-era kalian 19 tahun terus masih kuliah ya? Iya sambil kuliah. Ini menarik juga. Rai kan ambil filsafat ya. Nah lu ada sempat kepapar ini. Karena kalau. Kalau. Ada. Ada lirik-lirik yang mungkin dari buku-buku yang lebih. Tapi kalau ini kan mudah dicerna gitu ya. Jujur gak sih. Gua tuh kenapa akhirnya jatuhnya kuliah filsafat. Karena gua gak tau mau kuliah apa. Gua dari SMP tuh gua udah tau. Gua mau di bidang musik nantinya gitu. Kalo kuliah yang penting ada Dian Sastro aja lah katanya. Tapi pas gua masuk Dian Sastro nya udah lulus. Nah terus gua konsultasi sama nyokap gua kan sama rumah. Kata dia. Udah kamu pokoknya pilihnya antara dua aja. Filsafat atau Sastro Cina. Soalnya kalo filsafat itu bagus buat ngebentuk pola pikir kamu. Cara pandang kamu. Sastro Cina itu. Ya kalo di DC gak dikibulin lah. Bener kan? Ke Glodok gitu ya. Enggak. Soalnya pada tahun 2004-2005 tuh Cina belum sedik daya sekarang. Sedangkan nyokap gua cukup visioner. Dia udah bilang Cina bakal jadi negara yang luar biasa. Lu bisa kerja di kereta cepat berarti sekarang ya. Di tiktok. Lu bisa kerja di tiktok dong. Iya gitu. Akhirnya gua masuk filsafat. Nah gua tuh bukan murid. Gua suka banget filsafat dan mempelajari filsafat. Tapi gua bukan murid yang rajin. Bahkan harusnya tuh anak filsafat baca buku banget. Diskusi gitu ya. Sedangkan gua gak suka baca buku. Terus? Jadi yaudah ya. Gua apa-apa yang lagi dijelasin ya gua serep-serep aja. Terus ya makanya gua pas-pasan aja nilainya. Gua lulus juga kayak pas-pasan banget. Gak bukan murid yang pintar. Tapi lulus sampe selesai akhirnya. Akhirnya. Tapi 6 tahun. Kalo di UI tuh kalo gak salah mentok 6 tahun kalo gak DO. Nah gua tuh berkuliannya sebenernya 4 tahun udah kelar. Tinggal ngerjain skripsi doang. Tapi karena runnya alhamdulillah lagi sibuk-sibuknya. Waktu itu jadi gua ah ntar aja ntar aja ntar aja ntar aja. Ampe akhirnya pas gua tahun ke 6. Terus istri. Eh waktu itu masih pacar gua. Kayak si Syarat juga. Pokoknya kamu harus lulus. Terus kalo engga aku gak mau dinikahin gitu. Udah akhirnya. Wah untung istri gua gak ngomong gini. Tapi by the way sempet diajarin sama Roky Gerung. Gua gak pernah dapet dia sebagai dosen pelajaran. Tapi waktu itu ada satu momen. Satu angkatan gua sama Roky Gerung diajak kayak ke air terjun mana gitu. Terus kita nginep disana kayak 2 malem. Dan yang diskusi mengenai filsafat apa segala disitu. Seru deh. Berkesan tuh. Berkesan banget sumpah. Itu berkesan banget. Gua gak inget di air terjun apa. Gua gak inget. Tapi ini kayak pada epokan silat ya. Ada air terjun. Terus kayak dididik gitu. Pulang-pulang dapet ilmu katanya. Iya lah kan ada diskusi kan. Dan temen-temen gua ini. Unik-unik semua kalo di filsafat gitu. Oke oke. Seru. Kalo lu berdua studi. Kalo gua lebih baik gak usah ngomong soal studi deh. Asal dulu. Asal dulu. Kuliah komputer. Oh gitu. IT. Di? Di Binus Internasional. Oke. Orang kaya. Jadi segala masalah-masalah IT nya kan ke lu nih atau. Oh iya. Pokoknya selalu programming. Nanti segala sesuatu yang berhubungan sama komputer. Dia paling ngerti di antara kita. Sama komputer, perdata-dataan. Apa segala pasti di Asta udah. Gua manin oke. Cuma kalo ngomongin belajar untuk programming segala macem. Itu jadi logik gua tuh terlatih tuh. Oke. Untuk sekuens gitu gitu. Plan A, Plan B. Lu udah tau kerangka ini nya ya. Oh di AW nya kita pake logik ya. Itu juga. Jadi kayak misalnya kalo kita lagi ada project gitu. Kayak mau bikin album. Gua langsung tau sekuensnya. Ini dulu, ini dulu. Dan ini harus ada deadline segala macem. Well managed lah dia orangnya. Gitu. Tapi kalo programming coding sih udah gak kepake sama sekali sih. Udah ini ya. Udah jauh lah ya. Kalo gua berhenti kuliah. Di semester? Di semester ke 5 kalo gak salah. Yang pertama. Yang pertama. Dulu gua ambil desain komunikasi visual di UPH. Uang papa habis. Uang papa habis. Sebelum uang papa gua habis bener-bener. Akhirnya dipanggil tuh waktu itu. Karena emang. Kan tadi lah juga bilang lagi sih. Si buknya kan ran gitu. Terus. Ya. Terbengkalai lah kuliahnya. Nilainya tuh. Cukup anjlok. Terus bokap gua dipanggil sama dosen pemimbing. Bareng sama gua. Dia bilang katanya apa. Ini gimana nih Nino. Nilainya anjlok. Terus bokap almarhum juga langsung kayak. Nanya ke gua. Kayaknya kamu gak suka kuliah ya gitu. Dan memang gua gak suka kuliah. Gua bilang. Yaudah kalo gak suka kuliah. Cabut aja lah. Yang penting serius main musiknya gitu. Tapi itu udah album. Udah album. Udah album. Udah album. Baru keluar banget. Albumnya tuh awal-awal. Tapi ada dekan gak? Hah? Dek-dekan gak? Kayak anjir kalo misalkan gua kuliah gak lulus. Band gua jalan gak ya gitu. Kayak. Oh iya karena masa depannya belum keliatan ya. Baru gua. Lu mau mikir gimana caranya supaya gak kuliah lagi ya. Tapi mungkin kalo Asha tadi kan dapet dari kuliah tuh well manage nya. Kalo gua mungkin yang bisa gua sumbangkan untuk run. Nekatnya sih. Menurut gua gua kayak kan Asha tadi langsung kayak keliatan sekuensnya. Kalo gua tuh dalam setiap diskusi kita mungkin gua selalu nyumbang api aja gitu. Kayak. Lu komporin buat kayak nekat gitu. Iya. Pertama desain-desainnya juga banyak kepake juga. Maksudnya kayak logo pertama run tuh warna orange. Yang bentuknya agak kayak asha ya. Iya. Itu Nina yang bikin. Dikit banyak pake ini. Kepake terus. Setelah kalian album. Itu timelinenya pecah dulu single atau album sih? Pandangan pertama. Kayaknya tuh waktu itu sebenernya pandangan pertama udah diputer duluan sih di radio sih. Engga. Nothing Last. Ya Nothing Last dulu. Single pemanasan. Seingat gua tuh waktu itu pihak labelnya bilang eh kita cobain keluarin kayak pre album single. Oke. Ngetes aja gitu. Dan Nothing Last Forever kan lagu full bahasa Inggris gitu. Sekalian aja kalo mau ngetes ga usah yang ngepop banget gitu. Maksudnya yang agak-agak niche lah gitu. Ya dikeluarin lah Nothing Last Forever. Iya. Dan ternyata sambutannya baik sekali. Baru sekitar sebulan dua bulan abis gitu. Pandangan pertama keluar. Albumnya rilis barengan sama focus tracknya pandangan pertama. Nah menurut lo momen apa yang akhirnya mengubah run selamanya gitu di era itu kayak. Java Jazz 2008. Ya. Java Jazz 2008. Java Jazz 2008. Masih di JCC ya? Masih di JCC. Son out itu intronya Nothing Last Forever juga dipake buat jadi bumper iklan-nya. Oh. Java Jazz di radio. Nah itu emang kalian ada fusion inspirasinya dari band-band dalam membuat musik-musik kalian? Gak ada. Gak ada sih. Gak ada sih. Natural banget semuanya bener-bener kayak gitu. Itu kayak gimana sih gua kayak scratchnya gimana gitu. Kayaknya depannya kasih. Gak sebenernya jadi kalo misalnya kita meng-arrange main lagu tuh bener-bener kayak kita coba-coba aja sih. Jadi kita gak ada bayangan kayak nih abis itu gini. Jadi kita kayak. Let it flow banget ya. Sound-sound kayak dari keyboard gitu segala macem kayak. Misi-misi. Tapi yang upgrade lu loh. Misi-misi. Yang instrumen yang semuanya bisa gak sih? Yang instrumen. Semuanya bisa. Rai drum. Gua basicnya tuh sebenernya drummer. Oke. Jadi kalo untuk per beat-beatan itu kayak divisi gua lah kalo di run gitu. Asa ya per chord-chord. Terus kayak isian-isian yang agak grande tadi. Kayak nothing less kan nih kayaknya agak megab gitu kan. Pas nothing less tuh sebenernya kita kerjanya bareng sama si Abe, Bela Negara. Oke. Version 5 ya sekarang ya. Gua sih kalo gak salah kayak. Itu kalo gak salah. Ide-nya Abe. Ide-nya Abe ya. Karena dia tuh referensinya musik-musik gospel gitu. Iya kan. Sama R&B old school gitu dia semuanya. Itu yang ngasih kenal musik-musik gospel tuh ke kita. Oh keren juga ya ternyata ya musik gospel. Kayaknya kalo inget-inget masa itu menyenangkan juga ya. Maksudnya kayak kalian bener-bener. Seru. Seru banget kan itu kan. Kayak fancy-fancy. Seru banget ada beban sih. Dan belum ada manggung. Kita belum manggung kan. Gak ada beban. Iya. Selama satu tahun tuh kita dikasih PR. Kita bener-bener fokus bikin lagu doang. Satu tahun dikasih PR. Amal label. Suruh bikin album. Akhirnya kita kekumpul sekitar 30 lagu ya. Iya. Berarti lu workshop terus tuh era itu. Iya. Di rumah Asta. Di rumah Asta. Makan nasi goreng bakti. Gitu lah. Diserah makan nasi goreng bakti. Bari rumah Asta. Ketinggalan. Subuh pulang gitu. Oke. Setiap hari. Selama setahun. Iya soalnya mungkin dulu tuh gak ada beban. Dalam artian produknya belum ada nih. Jadi kita bener-bener bebas. Sebebas-bebasnya. Gak ada patokan. Gak ada kita mau ngincer sound kayak gimana. Gas aja pokoknya. Sebelumnya kayak gimana. Takutnya jangan terlalu berubah. Atau gimana segala macam. Yaudah bener-bener. Kita kayak. Agak nothing tulus ya. Bener. Apalagi juga. Karena kita sadar. Oh kita kan masih kuliah juga. Kalau ini sejelek-jeleknya gak working. Ya kita kembali kuliah seperti anak normal. Pada biasanya aja gitu. Gue sejujurnya bener-bener gak mikirin. Ini bakal. Bakal meledak. Atau bakal gagal. Sama sekali gak ada di pikiran. Dua itu tuh kayak. Gak mencoba untuk bikin skenario. Ini akan jadi bagus atau enggak gitu. Pokoknya hari itu pengen bikin lagu. Bikin-bikin aja. Berarti lu kayak pada gak ada bayangan. Manggung hijaf aja sebagai. Gak. Satu tahun sebelumnya. Iya. Kita itu. Kita bertiga. Nonton Java Jazz 2007. Berarti. Bukan cuma nonton Java Jazz 2007. 2006 gitu. Sebelum-sebelum ya. Sebelum ya. Sebelum ya. Sebelum ya. Oh iya. Karena sama sebelum. Dulu. Kita kan udah jadi run nih. Maksudnya kayak kita udah punya lagu. Tapi ya udah masih. Belum punya album. Belum punya album. Belum ada kontak sama label. Segala macam. Kita kirim. Ada sebuah sayembara. Menangkan. Kesempatan manggung di panggung Java Jazz. Yang bikin Astro TV. Dulu ada Astro TV di Indonesia kan. Sekarang udah gak ada lagi di Indonesia. Udah nih. Kita lempar demo. Menang guys. Dapat kesempatan nih kita manggung di panggung Java Jazz. Judulnya manggung di panggung Java Jazz ya. Kan kita kayak ngerasa. Ini perdana banget nih. Kita tampil di Java Jazz. Kita udah. Udah bermimpi nih. Wah dapet. Apa namanya. Gelang artis. ID card. Gitu kan. Kita. Refresh-refresh. Website Java Jazz. Udah keluar belum jadwalnya. Belum. Terus habis itu. Nama kita gak ada. Pas kita dapet. Apa namanya. Info dari SMS juga. Katanya kita manggungnya jam 4 sore atau jam 3 sore. Karena acaranya jam 4 kan. Jam 3 sore. Padahal pas kita lihat jadwal Java Jazz. Acaranya mulai jam 4 sore. Terus gimana nih. Ternyata kesempatan menangkan manggung di panggung Java Jazz. Bukan manggung di Java Jazz. Iya. Jadi Astro tuh punya panggung sendiri. Dan itu kayak. Di dalam bener. Di dalam. Buatnya tes gitu. Jadi kayak seolah-olah. Bahkan belum dibuka. Belum dibuka. Java Jazz belum mulai. Wah gila. Terus berarti lo main gak ada yang nonton. Temen-temen doangnya. Temen-temen dan orang tua lah ya. Abis selesai manggung. Sapemnya ngusir kita. Iya. Boleh keluar dulu mas. Java Jazz nya mau dibuka. Iya. Jadi kayak acara pri Java Jazz gitu loh. Itu aneh banget. Priya pri Java Jazz yang. Tapi di ariha. Oh di ariha gitu. Dan kita nonton Java Jazz nya tetep beli tiket kan. Iya. Jadi. Kita beli tiket. Waduh. Kita masuk. Kita. Yang paling gue ingat. Kita bertiga. Nonton Malik. In essential. Malik lagi. Lagi naik banget. Karena. Abung pertama. Abung pertama. Terus kita nonton. Kita regroup di salah satu stage lah. Abis itu kita ngomong bertiga. Kita bilang. Eh gila ya. Kita tadi. Nasibnya kan. Seperti yang barusan kita ceritain. Kayak gitu. Tapi di saat yang sama. Di tahun yang sama. Malik manggung di. Salah satu panggung terbesar. Ini band Indo. Usianya gak terpaut jauh dari kita. Udah dapet panggung diri di dalam. Terus kita kayak. Obrol-obrol sinetron gitu. Kapan kita bisa kayak gini. Oh serius. Iya. Kita ngobrol bertiga. Tapi belum ngomongin mereka enggak ya? Segak enggak. Kita ngobrol bertiga. Terus abis itu. Gue lupa siapa yang ngomong. Kayak. Pasti bisa. Tahun depan kita ngomong di panggung itu persis. Anjir. Dengan album. Dan album Run For Your Life. Kita dapet panggung persis. Di panggung kita ngomong itu. Dan. Padahal kita. Udah dapet panggung jam 3 lagi ya. Sebenernya. Itu pembuka. Pembuka. Kita jam 4. Jam 4. Nah. Terus gue inget juga. Pas kita lagi soundcheck. Gue bilang ke Nino. Ini mah kalau. Iya kan. Lo inget kan gue ngomong gitu kan. Datangnya pas ya Fajis. Otomatis belum mulai dong. Karena kita masih kosong banget. Itu gede banget. Bener-bener. Ada penontonnya tuh. Run belum pernah mau dipanggung sebesar itulah sebelumnya gitu. Dan albumnya baru keluar. Baru kayak satu bulanan gitu. Terus. Eh. Beberapa bulan ya. Karena Maret. Maret. Terus. Gue bilang ke Nino. Pas lagi soundcheck. Ini kalau panggung. Ini setengah aja mah udah. Udah. Udah bersyukur banget gue. Udah hamur banget. Nah. Terus pas. Baru intro. Terus kita ngintri. Kan dulu kan masih ditutupin tuh. Pake korden dulu. Terus kita kayak. Ya udahlah. Coba deh. Berapapun di depan mata. Ayo kita kasih yang terbaik aja. Pas. Kordennya kebuka. Full house. Ujung gitu. Ini cinematic banget ya. Ah. Berinding sih. Bener-bener mau nangis. Belum mulai dulu pengen nangis. Berinding sih. Wah. Alhamdulillah. Itu lu gak bawain. Itu momennya. Full satu album itu ya. Iya. Karena baru ada satu album. Baru ada satu album. Plus kita bawain beberapa lagu-lagu cover. Cover ada juga. Oke. Mungkin ada lagi era itu. Ketika. Pensy atau apa yang lucu-lucu tuh. Apa ya. Album pertama. Itu gue kebayang sih. Maksudnya era itu kan. Pensy lagi banyak banget. Dan Jakarta Jazz tuh kayak. Jadi benchmark. Pacara musik di Indonesia tuh. Betul. Pokoknya. Top of the pop-nya lah. Fruity School Party kan. Yoi. Dulu semuanya fruity. Yoi. Itu ada gak tuh ngalaman. Banyak sih. Udah. Udah. Udah mulai. Ada panggilan-panggilan. Setelah album keluar itu. Alhamdulillah. Demand run untuk manggung. Tinggi banget. Kita pernah di satu bulan. Kita ada gig. Mungkin 30 kali lebih. Gitu dia. Karena promo ya. Masih murah. Dan masih murah ya. Karena banyaknya gratisan. Enggak. Udah ada banyaknya. Cuman ya masih. Iya. Masih baru mulai lah. Kita masih cari jam terbang juga. Dan ya. Manggung-manggung dilemparin koin. Kita pernah. Sama dilemparin pipis juga. Ya dilemparin botol. Ada isinya pipis. Gitu. Kelihatan kan. Warnanya. Pas black. Lah kok kuning. Anggapannya ekstra jos ya. Nah. Ya soalnya kan. Lo inget-inget. Era itu bener. Yang meraja lelak. Bener-bener mainstream di Indonesia itu adalah. Pop Melayu. Pop rock Melayu. Betul. Nah. Kalau acara-acara beberapa tuh. Ya kita keluar. Sempet kita manggung. Kayak. Di antara. Netral. Sama. J-ROX. Kita manggung. Terus. Ditaronya. Di tengah-tengah tuh. Sandwich. J-ROX dulu. Habis itu kita. Terus netral. Keluar lah. Anak bertiga. Pake baju warna-warni. Ngojreng gitu kan. Udah gitu kita minus one mainnya kan. Hari itu. Yang. Oh enggak. Itu nge-ban. Kalau yang bertiga. Kalau yang kita dilemparin koin itu. Yang acara MTV. MTV. MTV sing live. Pokoknya beberapa kali dah. Kita mendapat sambutan-sambutan yang. Agak hostile. Dari penonton. Sambutan-sambitan. Tapi kita bersyukur banget. Karena. Berkat itu. Mentalnya jadi. Ya. Jadi kebentuk lah. Kalau nggak kayak gitu. Mungkin kita. Ya nggak sebebel sekarang gitu. Kalau sekarang ya. Ya udah. Nonton berapa pun. Kita happy. Dan kita mengapresiasi orang yang datangnya gitu. Dan. Setelah itu. Jadi langganan. Jawa aja sih. Kayaknya selalu ada kalian. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Dan. Yang menarik adalah yang. Perlu gue sampaikan. Kalian. Dengan album pertama. Kedua. Ketiga. Itu juga. Konsistensinya. Kualitas lagunya terjaga gitu ya. Artinya. Maksudnya. Nggak ada. Eksplorasi yang kemudian. Ketika kalian udah. Weh. Kita udah banyak pendengar. Terus kayak. Aneh gitu ya. Terus kayaknya. Kita pengen eksperimental gitu. Pengen eksperimental sedikit gitu. Atau yang. Nah ini. Ini kalian gimana sih. Mungkin sebenernya kita pengen eksperimental. Tapi ya. Mentok. Eksperimennya mentok. Situ-situ ya. Paling kita sempat bereksperimen. Pas album keempat. Itu album yang ada dekat di hati. Hari baru. Judul albumnya hari baru. Kita cuma nanti eksperimennya. Pokoknya kita nggak mau. Ada yang digital. Semuanya harus. Oh. Alive organic sounds. Alive organic sounds. Sama. Gak ada kata cinta kasih sayang dan love. Karena. Lu identik dengan lagu cinta-cinta terus. Gitu. Ya kita nggak bisa pungkirin. Kita tetep butuh bikin lagu-lagu seperti itu. Tapi gimana ya caranya. Supaya nggak terlalu lagu cinta banget. Kita akhirnya bikin tantangan. Buat diri kita sendiri. Satu album. Gak ada kata cinta kasih sayang sama love. Gak boleh. Gitu. Di album itu. Jadi kalau didengarkan satu album. Padahal banyak lagu cintanya. Tapi nggak ada kata-kata tersebut. Nah. Termasuk di rilisan-rilisan kalian yang terbaru gitu ya. Maksudnya warna runnya. Ya. Bukan hanya karena karakter vokal kalian. Yang bisa bikin kita tahu itu run. Tapi dari lagunya itu sendiri. Mungkin ketika lagu itu dibawain orang lain. Jadi gue tetep. Oh ini run nih. Nah. Yang ingin gue tanyakan adalah. Bagaimana kalian menjaga. Ini tuh. Run tuh koridornya disini loh. Lagu-lagunya. Itu ada nggak tuh. Gak ada sih. Gak pernah dijaga. Emang begitu aja sih keluarnya. Iya. Jadi kita kayak gak terlalu berkonsep sebenarnya. Mungkin kalau kita bertiga bertemu. Pasti jadinya kayak gitu. Ya. Karena di luaran ketika kita bikin lagu sama orang-orang lain. Benar beda. Hasilnya beda kan. Keluarnya beda. Ya misalnya Nino. Malah iluman Nino. Ya kan gak kayak run. Gada-gada. Asta sama Handi. Kanan musik. Bikin lagu yang gak kayak run. Gue punya solo project. Gak kayak run. Tapi alam bawah sadar kalian sebenarnya udah tahu. Batas-batasnya gak sih. Mungkin bisa jadi. Jadi kayak jadi secara langsung. Ketika kita kerja melompok. Masing-masing tuh tahu. Datang ini ngerjain apa. Dan kontribusinya apa gitu ya. Bisa juga. Bisa juga kayak gitu. Atau kayak mix juice ya. Ketika ya apa. Apel nanas sama ini. Apel nanas sama pisang digabung. Ya rasanya rasa ini. Gitu gitu ya. Nah. Setelah tadi kayak lu udah melewati masa honeymoon-nya gitu ya. Kayak album pertama dilulukan. Terus panggung banyak banget. Album kedua juga pecah gitu. Dan seterusnya sampai album self title ya. Itu masih banyak yang hit-hit lah gitu. Nah. Tapi lu sempat juga mengalami. Ini gak apa. Ya perpecahan mungkin seperti itu bisa dibilang. Karena kayak bertiga. Terus lebih dari 10 tahun. Nah itu ada gak. Sebenarnya mungkin yang orang juga gak. Kan kalau di atas panggung kalian lucu. Terus kayak panggung. Nah itu kita sendap kemudian. Ya kan. Alhamdulillah sih kalau perpu canda. Gak. Gak. Belan temu itu juga gak pernah selama 17 tahun. Enggak. Gimana sebelah-sebelah dikitnya gitu. Biasalah. Perbedaan ini. Apa. Perbedaan pendapat. Ide gitu. Mau. Oh. Yang dua. Yang satu maunya idenya apa. Yang satu maunya apa. Tapi gak sampai mengancam eksistensi rannya. Gak pernah. Gak pernah. Kita justru. Apapun yang sedang dirasakan sebagai satu kesatuan gitu ya. Ups and downs nyaran tuh kita. Alhamdulillah selalu bisa hadapiin bareng-bareng sih. Maksudnya kayak. Kalau kita lagi ngerasa. Gak lagi dalam posisi yang baik. Kita pun selalu berpegangan tangan. Kalau misalnya kita lagi ada di posisi yang menurut kita. Kayak. Sangat enak. Kita pun juga saling menjaga. Supaya gak keterusan terbangnya gitu. Mungkin karena kita juga saling memahami bahwa. Pun misalnya. Misalnya Nino punya ide apa. Dan gue gak suka banget ide itu. Sebenernya gitu misalnya. Tapi. Gue paham. Bahwa. Itu. Menurut Nino. Itu adalah yang terbaik untuk Ran. Gitu loh. Maksudnya bukan untuk dia pribadi. Begitu pula juga gue. Asta juga gitu. Jadi kayak. Semuanya yang kita berikan sumbang sih. Ini ya emang. Itu yang menurut kita. Untuk kebaikan Ran. Jadi kayak lu sama-sama sadar. Kalau itu emang buat yang terbaik buat Ran. Benar. Bukan untuk. Kepentingan pribadi. Oke. Rumus trio ini udah sangat melekat banget. Di hati kita. Ada gentleman agreementnya gak? Sebelumnya kalian kayak. Ngobrol kayak. Ini kayaknya kita. Jangan begini. Jangan begitu ya di Ran gitu. Atau kayak. Yaudah ngalir aja gitu. Kayaknya sih. Kayaknya sih gak pernah diobrolin. Tapi kita tahu lah ya. Pasti satu sama lain gitu. Apa yang harus. Apa yang tidak boleh dilakukan. All for one. One for all ya. 3 masketeers. Ini keren ya. Maksudnya kayak memang ya. Ya mungkin memang main to be lah ya. Memang kalian bertiga. Amin. Iya gitu. Bener sih itu. Itu. Beberapa kata-kata yang selalu muncul dalam pembicaraan kita. Salah satunya tuh adalah bersyukur sih. Maksudnya kayak ketika kita udah mulai ngerasa kayak sebel-sebelan gitu. Atau misalnya kayak ada yang gak puas satu sama lain. Entah apapun itu ya. Tentang apapun itu. Kita selalu kayak berusaha untuk berpikir kita harus bersyukur di pertemukan bertiga. Karena Ran tuh ngerubah hidup kita banget gitu. Jadi kayak kayaknya gak ada yang lebih besar dari rasa syukur kita di pertemukan bertiga gitu. Pada akhirnya. Jadi kayak mau sesebel apa, mau sekesal apa, mau sebete apa. Itu semuanya pasti bisa kita obatin. Karena Ran yang memulai segalanya sih. Maksudnya buat kita bertiga di luar Ran proyek-proyek apa segala semua. Kalau gak ada Ran ya gak ada itu semua. Nah evolusi kalian masing-masing sebagai musisi kan sebenarnya jauh dari Ran lah ya secara musikalitas gitu ya. Lu gitu ya jauh banget gitu di Hip Hop gitu. Dan gimana kalian akhirnya kembali untuk membuat musik dan dengan mindset atau dengan perspektif kalian yang baru gitu. Maksud gue disini adalah gimana kayak kalian melihat karya-karyawan yang sekarang gitu membuatnya ini gak terdengar cringe mungkin. Ini gak terdengar aneh dengan usia kalian yang sekarang. Nah itu kan juga jadi persoalan sebenarnya gitu ya. Apalagi tadi lu punya proyek solo yang mana bisa aja tuh kayak lu jadi di posisi ini ngeliat, Aduh gue udah jauh banget lagi dari kata-kata atau kalimat lagu-lagu yang kayak gitu gitu gitu. Ada gak kayak gitu pas garap albumnya sekarang. Nah jadinya di album Teater Nestapa ini sih kita, kalau untuk urusan songwriting mungkin kita gak begitu merasa ada masalah ya yang besar gitu. Tapi yang kita merasa agak oh kayaknya kita butuh bantuan tangan-tangan orang lain nih untuk membuat musik kita terdengar lebih relevan misalnya gitu. Akhirnya jadi kita mengajak kerjasama beberapa produser lain juga di album ini gitu. Kita ngajak teman-teman dari Seek, Rayandra Sunito, Bela Negara AB dari Passion Five juga. Kita bikin beberapa barengan walaupun kita tetap hands on juga. Kita dibantu Erickson Jayanto juga ya. Sama Erickson juga. Tapi kita tetap hands on juga karena kita juga mau menjaga warnanya si runnya itu gitu. Tapi kalau di luar minta bantuan dari orang lain, ya mungkin analoginya adalah run itu kan rumah, rumah kita ya. Jadi kalaupun kita main ke rumah tetangga, main ketemu anak tetangga, apa-apa segala gitu. Tapi ilmu-ilmu yang kita dapat dari bermain tersebut kita bawa balik untuk kita implementasikan di rumah yang bagus-bagusnya gitu. Gitu sih. Iya. Sama kayak mungkin kalau diberatin main bola ya, ketika udah tugas sebagai run ya kita pakai baju timnas gitu. Iya, run tuh timnas-nya. Kita pakai... Tanpa naturalisasi atau... Pakai formasinya run gitu. Oke. Udah auto ya berarti itu. Udah auto langsung. Kayak apapun yang kita lakukan di luar tuh nggak ada hubungannya sama sekali sama apa yang kita lakukan di run gitu. Maksudnya ada hubungannya, maksudnya semua experience yang kita dapat di luar pasti kita bawa juga ke run. Tapi kayak koridor bermusiknya ketika di run ya udah kita ngikutin koridornya run gitu. Nah, ini soal judul album menarik juga gitu. Karena selama ini kalian kan memang citranya sangat positif. Kemudian ini teater Nestapa gitu. Apakah ini momen kalian mengimbangi kepedihan atau seperti apa? Betul. Kayak tadi lu bilang kayak ngomongin soal usia. Kita juga sadar lah di usia kita yang sekarang kayak kita nggak bisa ngasih tau kalau hidup tuh cuma happy-happy aja gitu. Pasti ada sesuatu di luar kebahagiaan gitu. Nestapa, kesedihan gitu. Pasti semua orang merasakan gitu. Dan perlu untuk terjadi. Dan perlu untuk terjadi supaya kita bisa lebih mengerti lagi apa artinya bahagia gitu kan. Jadi kemarin waktu kita pilih judul album teater Nestapa, sebenarnya awalnya kita diskusi juga sih. Gimana ini agak sangat bertabrakan nih sama apa yang biasanya hadirkan ya. Keyword gitu. Dan ini judul album kan kayak payung dari semuanya gitu. Tapi ya kita bertiga udah melalui 17 tahun bersama dan emang yang namanya Nestapa pasti ada kok. Tapi tergantung kita mau memandang Nestapa itu jadi apa gitu. Malah kita syukuri sih. Maksudnya kita nggak akan merasakan, kita nggak akan tau rasanya bahagia kalau nggak pernah merasakan sedih kan. Jadi ya justru Nestapanya bukan berarti kita jadi kayak gimana gitu. Tapi justru Nestapanya itu kita syukuri kehadirannya, keberadaannya supaya kita bisa bahagia. Ini berangkat dari judul album dulu atau? Jendul album terjunya nih lagi-lagi terjadi secara natural ya. Jadi pas kita mulai ngumpulin lagu ini tuh di 2020. Mulai ngumpulin lagu-lagu untuk albumnya. Entah kenapa banyak tema-tema tuh yang.. Sedih. Atau pandemi juga laru ya berarti ya? Mungkin ya. Mungkin ya. Fipenya lagi kayak gitu. Jadi emang secara nggak di-plan. Kok stok kita kayaknya banyak lagu-lagu yang.. Dan lagu-lagu yang akhirnya kita suka lagunya, temanya sedih-sedih semua. Iya. Jadi lagi-lagi emang main to be lagi nih. Abis dirangkum terus ya mencoba memilih judul album, ya keluarlah ide Teater Nestapa gitu. Betul. Kalau kenapa teater? Karena kita ngerasa setiap orang tuh pasti jadi main karakter di filmnya masing-masing. Kalau hidupnya diibaratin film tuh pasti dia main karakternya gitu. Dan Nestapa itu juga part dari sebuah cerita kan dalam filmnya dia itu gitu. Jadi kita kepengen orang dengerin album Teater Nestapa ini juga kayak melihat dirinya dalam sebuah film yang adalah hidupnya sendiri gitu. Dan isi lagunya nih bisa jadi koleksi memori yang ada dalam hidupnya gitu. Berjalan dan kita temenin musiknya gitu. Dan itu juga alasan kalian mengapa banyak membuat film juga gitu video clip-nya, konsepnya film. Karena berangkatnya dari situ memang. Benar. Karena tiap lagu itu ibarat kayak film masing-masing, kayak judul film masing-masing gitu. Lagu. Dan sering banget kan lagu itu diangkat menjadi sebuah film gitu. Ya kurang lebih konsepnya seperti itu. Jadi dalam bentuk musik videonya kita kayak bikin film short movie gitu. Oke. Nah kemarin kan gue sempet dengerin tuh ya satu album gitu ya. Dan menarik adalah kadang di kepala gue gini kan. Kalian kan waktu itu gitu ya 2 per 3-nya sudah menikah gitu. Dan banyak lirik-lirik yang menurut gue nih ya menggambarkan cinta banget dengan kondisi. Kayaknya nih kalau gue baca ya ini kayak konteksnya nggak berumah tangga deh. Ini sorry deh maksudnya. Nah ini gimana cara kalian mengelaborasikan perasaan-perasaan ke dalam bentuk lirik dan lagu gitu ya. Sementara kondisinya kadang sebenarnya nggak dalam kondisional kalian di kehidupan nyata gitu. Tapi itu yang selalu terjadi sama Aran kita itu sering banget memproyeksikan cerita orang-orang sekitar kita justru. Ini bukan jawaban awan kan ya? Enggak, beneran. Dari dulu. Bahkan dari pandangan pertama pun. Itu cerita temen kita. Itu cerita temen kita. Itu cerita temen kita. Oke. Yang akhirnya ceweknya jadi model video klip pandangan pertama waktu itu. Kayak rahasia juga kan cerita adil lu kan? Rahasia juga cerita adil. Jadi kita ini terbiasa karena emang kita tuh dari dulu tuh suka banget bikin lagu. Jadi mungkin secara alam bawah sadar setiap kali misalnya lagi nongkrong, denger cerita orang. Itu pasti kita dengerin untuk kita jadiin bahan. Inspirasi bikin lagu berikutnya gitu. Jadi bahaya curhat sama lu ya? Enggak bahaya lah kan. Enggak ditulis. Cerita sindu gitu kan. Dia kayak gue. Karena kemarin tuh ada sebuah diskusi menarik juga. Untuk band-band yang usia belasan tahun kayak Run gini ya. Kemarin tuh kita sempat ngobrol, eh kita tuh ada di usia perjalanan karir yang kalau misalnya kita gak segera merilis apa-apa, kita bisa dianggap sebagai band nostalgia loh. Kalian mengidari itu ya? Waktu itu sih sebenernya sampe konversasi itu dimulai kita gak mikirin sih. Tapi karena akhirnya gue lupa waktu itu mulainya gimana, pokoknya terbahas lah gitu. Kayak kita udah 17 tahun. Mungkin untuk yang udah kenal kita lama jadi kayak ngerasa, ih band jaman gue SMA nih. Atau yang baru kayak, oh ini band kesukaannya bokap gue. Om Nino gitu ya. Padahal kita kan masih ngerasa muda-muda aja gitu ya. Tapi di publik takutnya gitu. Nah, karena baru sadar juga karena lo tadi nanya, kita tuh suka banget ngolek cerita dari memori orang-orang. Kita akhirnya ketemu sama satu kesimpulan bahwa kita kayaknya daripada menganggap diri kita B nostalgia. Atau takut dianggap B nostalgia. Kita gak apa-apa kok kita gak mau ngomong kiri, kita emang udah di usia belasan tahun sebagai sebuah grup. Tapi kayaknya kita pengen coba ngeliat ini dari perspektif sendiri. Kita pengen nganggap diri kita ini memori makers group. Kita pengen nganggap diri kita ini memori makers group. Karena sekarang mungkin kalau kita tanya ke orang-orang, ya terserah di timeline hidup lo yang mana, tapi pasti pernah adaran kan nemenin kisah hidup kalian entah lewat proses lo jatuh cinta pada pandangan pertama, atau lo lagi dibikin gila sama seseorang, gitu ya. Dibikin tergila-gila sama seseorang, lagi kanan RDR. Itu termasuk kayak lo sampaikan di video klip gak sih? Itu kenapa dari pemilihan pemerannya atau apa tuh dewasa gitu, bukan lagi di… dewasa muda gitu, si album ini ya. Jadi makanya pemeran-pemerannya juga ya gak yang terlalu muda banget, tapi gak yang terlalu mencur banget. Tapi ini jadi kayak bikin gue muncul lagi pertanyaan gimana, sekarang 5 atau 10 tahun ke depan ketika mungkin bahasa-bahasa cinta lewat lirik itu yang mungkin udah lagi gak relevan dengan kalian ya, bukan dengan pendengarnya. Nah itu, kalian udah pernah berpikir ke arus itu belum? Kita gak pernah mikirin. Kita mikirin di saat kita harus mikirin itu. Menurut kita saat ini yang kita pikirin adalah gimana caranya kita nge-present album terbaru kita buat publik dan orang bisa tahu, karena zaman sekarang sama dulu beda banget kan cara ngerilis lagu. Kita 8 tahun yang ngerilis album, ketemu lagi sama kondisi yang sangat jauh berbeda dimana pada saat kita ngerilis album tuh polanya tuh masih sama. Rilis album, bikin press con, puter-puter radio, puter-puter media, pro-mol ya. Televisi. Aman tuh, nyebar lagunya. Gak kesebar semuanya, tapi sekarang udah gak kayak gitu lagi kan. Social media tuh ya menjadi palang pintu lah. Palang pintu. Kalau misalnya lagunya gak kenceng di sosmed, ya mungkin gak begitu bisa kedengeran di orang-orang gitu lagunya. Tapi ya, balik ke yang tadi maksudnya kayak kita gak begitu mikirin nanti 5-10 tahun lagi cara bikin lagunya seperti apa tapi yang kita pasti akan berusaha selalu jaga adalah kualitasnya aja sih. Dan yang album ini sama dibandingkan album kalian awal-awal beda cara pembuatan lagu, cara proses kreatifnya sama aja. Jadi kita percaya apapun zamannya, kalau kita bertiga bikin bareng pasti semuanya akan jadi. Oke. Jadi ngapain kita pikirin sekarang kalau itu masih harus kita lakukan nanti gitu. Betul. Nah, dari setiap album kalian tuh hit kayak gak hanya cuma satu gitu. Yang ingin gue tanyakan, sebenernya kalau soal lagu hit, itu tuh dari proses kreatifnya ada tanda-tanda gak sih? Gak tau sih. Gak ada. Gak ada. Maksudnya kayak lu dekat di hati misalkan. Maksudnya enaknya iya jelas. Maksudnya kayak kita tau ya, buat kita at least lagu itu enak. Karena kan tapi patokannya cuma kita sendiri doang gitu. Gak mau ngedulung Tuhan sih. Maksudnya kayak kadang juga kita udah percaya banget sebuah lagu ini enak menurut kita. Iya. Kita yakin enak menurut orang lain ternyata belum tentu juga gitu. Jadi lebih baik kita singkirin pikiran itu. Kita pokoknya setiap bikin album cuma mikir gimana caranya bikin lagu enak di kita dulu. Yang bagus dan enak. Yang bagus menurut kita. Gitu. Karena ya ada juga beberapa kali kita ngerasa bahwa lagu ini kayaknya bakal disukain banyak orang nih. Ternyata enggak gitu. Atau ada lagu-lagu yang kayak ya. Lagu udah gitu aja aja. Ternyata pas udah dirilis, lu gak nyata juga. Ini ternyata gede ya pendengarnya. Dekat di hati. Pandangan pertama. Masa sih dekat di hati? Orang dekat di hati tadinya mau dijual lagunya. Serius lu? Gak. Maksudnya jadi lagu itu hadir. Tercipta. Oh iya. Karena kita di order. Oh gitu. Siapa yang order? Harusnya Afgan sama Raisa. Afgan sama Raisa. Oh gitu. Mereka mau duet kan. Terus tapi minta dibikinin lagunya oleh Ran. Terus yaudah kita workshop bertiga bikin lagu di base camp kita dulu. Jadilah dekat di hati. Terus dikirim ke mereka. Mereka belum sempet bikin demo tapi mereka ada di tempatnya waktu workshop. Terus Afgan doang yang ada kan. Afgan doang ya? Terus kasih denger juga. Terus berapa hari kemudian. Responnya cukup lama lah. Ya feedback dari mereka kayak. Bagus sih tapi kok. Maksudnya mereka masih hesitating lah. Masih hesitating. Nah ini menjawab pertanyaan lo tadi kan. Bahkan orang yang order lagunya punya keraguan sama lagu itu. Tapi kita gak pernah tau tiba-tiba pas dirilis. Nah terus waktu itu kepikiran eh tapi lagunya enak loh. Dan kayaknya udah buat kita aja ya buat kita ya. Akhirnya kita memutuskan. Enggak deh. Kita pagerin jadinya. Kita bilang ke labelnya mereka. Ya sorry ya kayaknya lagunya mau kita pakai sendiri aja. Ya udah. Oh gitu. Tapi kita percaya lagu itu jodoh-jodohan juga sih. Betul. Lagu A dibawakan sama penyanyi A. Hasilnya mungkin bisa beda. Lagu A dinyanyiin sama penyanyi B begitu pun juga sebaliknya gitu. Sebaliknya ya. Ada lagi mungkin lagu yang seperti itu. Kisahnya mungkin awalnya sempat tidak jadi pilihan. Kemudian. Sebenarnya kayak lagu-lagu kayak Nothing Last Forever tuh kan juga. Awalnya dulu mungkin kayak kita itu adalah part kita pengen keren-kerenan di album. Kita juga gak menyangka kalau Nothing Last Forever. Se diterima itu. Se diterima itu. Dan kalau kita manggung tuh yang singlong banyak banget gitu. Terus kita bisa dulu juga sama Tulus. Iya. Ternyata kayak impact-nya luar biasa besar juga gitu. Ya. Gue agak shock sih dengar Dekat Dihati karena ya itu. Dulu? Maksudnya pas lo dulu? Enggak maksud gue dengar cerita ini tadi dari kalian gitu. Karena maksudnya lagu itu kayak contoh sebagai sebuah lagu yang secara struktur sempurna lah gitu. Ini gue bukannya lebay ya. Maksudnya memang. Dan salah satu lagu pop Indonesia yang bagus banget gitu di era-era setelah 2010-an gitu ya. Maksudnya kalau kita bikin rilis daftar lagu pop terbaik gitu ya. Harusnya masuk sih gitu ya. Tapi gak masuk nominasi apa-apa dulu. Maksudnya? Enggak gak masuk. Rilis 2014 ya? 2014 ya. Maksudnya buat kita waktu itu gak begitu peduli ya gitu. Cuman maksudnya malah teman-teman sekitar kita yang agak. Kok gak masuk? Kok gak masuk gitu. Agak komplain gitu. Maksudnya kita, kok gak masuk sih lagu ini? Kok gak masuk nominasi ini sih? Jadi kita, yaudah. Ya gak apa-apa. Maksudnya kayak buat kita yang penting lagu itu selama itu udah bisa mengubah hidup seseorang menjadi lebih baik, purpose-nya lagu itu udah tercapai. Oke. Gila sih lagu itu udah 10 tahun loh per kita lagi ngobrol ini. Lagu itu usianya udah 10 tahun. Sampai sekarang masih mendatangkan banyak sekali pintu kesempatan buat run. Kayak satu lagu yang mungkin udah dipake iklan berkali. Iya. Kayak ada perangnya di sini. Ini bocor gak sih audionya? Banget. Enggak ya? Masih suaranya masih. Masih ketutup. Teman-teman ini mungkin dimaklum. Ya mohon maklum. Iya. Di base game-nya run, belakangnya ternyata ada renovasi. Iya. Soalnya kalau bocor-bocor dikit ya mohon maaf ya. Live. Jadi, oke kita balik lagi ya. Apa ya tadi gue yang pengen nanya. Oh ya, 17 tahun dengan run ini. Run ini gue juga ngeliatnya kalian cukup selektif dalam memilih kolaborator. Ya gue gak tau ya. Maksudnya ini gimana kalian mungkin dengan penuh kerendahan hati tanpa bermaksud. Mengesampingkan yang pernah ngajakin kalian kolaborasi gitu ya. Tapi di album-album tuh kalian kelihatan lah gitu. Kalau gue bacanya unik. Kalian cukup sensitif dalam memilih gitu ya. Dalam satu album biasanya satu. Nah yang album baru gimana? Mungkin ada cerita soal kolaborasi. Ada satu lagu kita yang berkolaborasi dengan salah satu musisi. Ini udah keluar dulu ya ketika. Sama-sama. Sama-sama. Salsabil. Oke. Gitu. Karena alasannya sederhana sih. Kayak kita ngeliat emang Wave Idol ini luar biasa banget ya. Sebuah kompetisi yang konsisten mencetak penyanyi-penyanyi luar biasa gitu. Nah tapi yang menjadi pembeda dan menurut kita kayaknya kawin banget sama semangatnya Ran. Salma ini diantara para kontestan Idol yang akhirnya merilis lagu sendiri. Itu adalah salah satu penyanyi yang paling groovy gitu. Yang pilihan lagunya tuh selalu lebih banyak medium untuk upbeat gitu. Yang kayaknya secara DNA cocok banget nih sama musiknya Ran gitu. Dan memang salah satu. Dia bukan ballad ya. Yang kayaknya kan rata-rata ballad. Ballad. Upbeat ya. Ceria. Benar. Dan kita emang ada satu lagu yang ini salah satu lagu di album judulnya. Kita tunggu dulu. Yang menurut kita DNA Ran originalnya kuat banget gitu. Kayak hawa-hawa album pertamanya ada yang memang nuansanya medium to upbeat gitu. Mungkin paling terdengaran ya si lagu Hey tunggu dulu ini gitu. Jadi berangkat dari lagu. Jadi ketika lagu itu udah jadi terus kayaknya ini ada suara. Cewek. Enak nih. Siapa ya. Siapa ya. Akhirnya kita diskusi-diskusi. Ya karena alasan tadi yang Nino kasih tau itu. Ya kita akhirnya ngajak Salma dan ya dia menyambut dengan baik sekali. Akhirnya kita kolaborasi deh. Oke. Nah ini soal kalian bagaimana melakukan ekspansi kreatif yang sangat luas di album ini ya. Soal video musik itu gila banget gitu. Maksudnya pendekatannya udah kayak bukan lagi video musik gitu. Kayaknya ada film pendek gitu ya. Nah yang ingin gue tanya sebenernya lebih ke opini kalian sih teman-teman. Karena banyak sekali di luar sana yang mungkin sulit untuk keep up dengan industri yang ada sekarang. Karena itu tadi lu tuh gak hanya dituntut untuk bikin musik aja sebenernya gitu. Betul banget. Untuk bikin kreatif turunan-turunan. Yang mana itu buat sebagian musisi juga. Ya kadang ada yang gak punya kemampuan ke arah sana gitu. Maksudnya secara privilege dari timnya mungkin. Atau memang dia pure musisi-musik aja gitu. Nah bagaimana opini kalian melihat itu gitu. Tuntutan musisi hari ini gitu. Ya tuntutannya besar banget ya jadi musisi hari ini. Tapi pasti segala macam tuntutan yang datang pun juga diimbangi dengan privilege yang dimiliki juga sih sama musisi-musisi hari ini menurut gue ya. Memang hari ini kayaknya untuk merilis sebuah karya tuh gak cuma tinggal gitu aja. Tapi coba dibandingkan sama dulu. Dulu untuk di-discovery aja sama orang itu perjuangannya luar biasa banget gitu. Jadi kayaknya tetep ada yang hadir sebagai rintangan tapi ada juga yang hadir sebagai kenyamanan gitu. Kayak dulu mungkin Ran harus ikut kompetisi dulu atau mungkin banyak band yang harus ikut festival dulu. Tapi setelah lu tiba-tiba udah di-discovery secara nasional lu diketahui gitu. Kalau sekarang, kalau sekarang tuh kayak lu mungkin dari bikin lagu di kamar, naik di sosial media, tiba-tiba lu meledak bisa kan. Cuma mungkin PR-nya adalah nge-maintain karirnya gitu saat ini. Dan packagingnya itu ya, nge-package karyanya itu yang malah justru di album Teater Nastapa ini nih kita belajar banyak banget. Kita baru pertama kali dituntut untuk lebih dari hanya membuat musik kan gitu. Nah jadi kita belajar dari ya apa kolega-kolega yang lain juga kayak Hindia, kayak Safriyadi gitu. Maksudnya kayak mereka kan, yes musiknya lagunya is one thing tapi gimana mereka nge-packagenya itu selalu mereka niat gitu ya. Dari hulu ke hilirnya dipikirin banget A sampai Z secara visualnya apa-apa segala gitu udah ter... Well planned lah. Ya well planned gitu. Kita jadi belajar gara-gara ngeliat mereka-mereka itu contoh-contoh di depan mata kita, oh apa harus seperti itu ya. Kalau di era sekarang ini ya akhirnya makanya kita niat banget di album ini bikin dari hulu ke hilirnya. Kita pikirin banget semuanya konsepnya si teater Nastapa itu, cinema-cinema, film-film gitu. Kayak ini dulu kan, poster-posternya. Jadi kalau rahasia satu, rahasia dua nih single-single pertama kita dari album The Eternal Nastapa itu kan memang tentang perspektif. Jadi kita kemarin terinspirasi dari episode-nya Black Mirror yang judulnya Bandersnatch gitu. Dimana kayak lo dia mengawali video dengan sebuah prolog terus abis itu lo bisa milih lo. Lo kira-kira bakal ambil cerita yang mana nih abis ini gitu. Jadi lo bisa pilih cerita rahasia satu atau rahasia dua gitu. Tapi ini nanti bakal ada judulnya nggak sih? Eh, rahasia satu, rahasia dua juga. Oh oke. Nah itu tadi. Tapi menurut kalian itu buat kalian hal yang menyenangkan atau... Menyenangkan. Menyenangkan kok tuntutan itu gitu ya. Karena ini pasti dulu nggak dilakukan di album pertama dan kedua ya. Iya betul. Iya dilakukan sih sebenernya tapi nggak sih dari sekarang gitu kali ya. Menyenangkan iya, agak sedikit stressful dia juga. Kalau kita punya uang unlimited sih, rasanya cuma menyenangkan aja gitu. Tapi dengan harus ngatur-ngatur strategi keuangan jadi ada pelajarnya juga lah. Nah itu tadi. Sebenernya ini nyambung juga sih. Akhirnya sepadan nggak sih? Oh sepadan. Untuk secara general yang lo bayangkan ya. Maksudnya kalian dalam porsi menjawab sebagai run. Tapi sebagai general di industri gitu kayak effort yang dilakukan untuk sebegininya gitu ya. Oh secara ekonomisnya sepadan apa nggak? Iya. Karena itu mahal banget gitu untuk lo bisa. Iya tapi itu priceless sih soalnya si karyanya. Betul, betul. Karyanya priceless nggak bisa. Dan ini kan bukan kayak bisnis yang kita oh modal segini balik modalnya segini untungnya segini. Enggak gitu ya itu. Karyanya sendiri priceless dan itu yang akan kita tinggalkan kalau kita mati nanti. Legacy kita kan disini gitu. Jadi kayak berapapun yang lo keluarin asalkan itu setimpal dengan kualitas yang kita harapkan. Benar. Itu. Lu BM nggak tapi di album ini? Banyak. Ya ada. Ya ada lah. Ada BM-BMnya. Ada BM-BMnya. Tapi kuas sih kita dengan album ini nih ya nggak tau ya. Kayak at least gue bisa ngomong buat gue pribadi dan mungkin mewakili kita bertiga ngerasanya album ini kayak sebuah masterpiece kita lagi gitu. Oke. Kayaknya dengan pendekatan yang sebegitu serius kayaknya album termahal kalian nggak sih? Iya. Itu sih iya. Kalau secara statistiknya. Keuangannya iya. Iya. Secara statistik keuangannya. Tengah videonya ya? Tengah gue di Youtube yang kayak wah gila sih. Oh video yang ini. Iya. Terus sedih. Tunggu. Tunggu. Sebenernya nggak perlu tunggu ya kalau buat yang nonton. Oh iya. Jadi ini untuk pertama kali juga kita bikin sebuah preview album dalam bentuk trailer. Movie trailer. Preview album dalam bentuk movie trailer. Jadi kita mikirnya kalau misalnya film. Oke. Kan pasti ada trailernya. Nah karena album teater dan setapa ini kita anggap seolah-olah kayak sebuah film. Jadi bikinnya trailer dong. Kita bikin trailer untuk ngasih tau ada apa aja sih di album ini gitu. Kenapa nggak selalu bikin film aja? Wow. Maksudnya kayak. Karena udah satu langkah ke arah gitu. Nggak karena kita berharap nanti lagu-lagunya bisa diangkat menjadi film. Oke. Oleh production house misalnya ya. Si movie trailernya aja yang memandu Reza Rahadian. Iya. Udah dikasih liat belum sih? Belum. Belum. Abis ini kita kan. Kita kasih dibocorin ya. Walaupun kalau misalnya kita harus bayar rate normalnya dia mungkin kita nggak sanggup ya. Tapi yang lain mainnya rate normal ya. Gitu. Tapi sebenarnya gitu ya. Tapi ini lagi sih. Gue pengen ngasih perspektif ke temen-temen di luar sana. Mungkin banyak yang punya mimpi jadi musisi. Dan melihat bagaimana realita produksi musik itu seperti apa gitu ya. Ternyata kompleks banget dia. Kompleks banget. Nah kalau bisa di rinci lebih jauh gitu mungkin udah habis rumah kali ya buat bikin album aja gitu kan. Tapi tenang aja buat temen-temen di luar sana. Semuanya itu bisa di adjust nomornya. Maksudnya kayak nggak perlu semangat itu pun tetap bisa juga berkualitas dengan cara kreatif masing-masing gitu. Tergantung branding si artisnya sendiri juga sih. Maksudnya kan ada artis yang memang kayak oh justru semua-mua yang organik banget yang diaway banget pake handphone doang. Itu malah cocok dengan brand, DNA brandnya tersebut gitu ya. Ya udah itu malah ya bersyukur lah dia apa-apa ya ngerjain di rumah doang. Kayak Pamungkas gitu kayak semuanya kan ngerjain sendiri dan di rumah gitu kayak. Itu malah cocok banget buat dia. Tapi bukan tanpa label kan ini. Bukan tanpa label major kesendiri kan album ini. Kita bareng kit labung. Kita bareng kit labung. Anti service. Jadi ada bantuan lah dari mereka. Tapi ya karena ke-BM-an kita banyak juga yang kita harus kayak. Menurut gua pada akhirnya bukan berapa jumlah angkanya, berapa jumlah harganya gitu ya. Tapi itu tetap bisa dijadikan indikator seberapa lu pengen album ini berhasil. Maksudnya dengan kemampuan masing-masing ya. Kayak itu akan nunjukin banget lah. Maksudnya kayak dengan banyaknya challenge yang sekarang hadir nih dalam merilis sebuah karya. Menurut gua itu jadi kayak motivasi lebih lagi untuk bikin kita kayak mempertanyakan lagi sama diri kita sendiri gitu. Kayak lu pengen album ini seberhasil. Eh lu pengen seberapa pengen album ini berhasil gitu. Kalau lu gak pengen banget mungkin lu kayak yaudahlah kita seadanya. Udah kebanyakan nih ngeluarin duitnya, kita 10% aja deh di sini ngeluarin duitnya. Untungnya gak kayak gitu ya? Dari salah satu kalian untungnya gak kayak gitu ya berpikirnya? Untungnya kita selalu punya ruang diskusi. Pasti akan tetap ada ini lah. Saling menjaga lah. Kalau ada yang pengen terlalu liar juga dijaga. Kalau ada yang pengen terlalu cari aman ya jangan gitu lah gitu. Tapi klimaksnya akan di showcase atau konserkah atau? Kita sih berharap bisa ada showcase album ya pengennya. Tapi gak langsung. Biasanya kan kadang orang bikin launching. Kalau launching tuh kita kecenderungannya ngeliat orang kan karena baru keluar jadi gak. Belum tau lagunya apa, belum apa gitu. Jadi ya harapannya mungkin setelah beberapa bulan rilis albumnya. Ya itu terdekat mungkin pas ulang tahun run kali mungkin. Oh ya. 18 November. Itu ya harapannya kita bisa bikin showcase atau sesuatu. Oke. Atau tour Asia Tenggara, kemarin gue baca komennya banyak loh dari Filipina. Ya lucu sih kemarin gue juga baru aja pergi ke KL kan ke Malaysia gitu. Waktu Pesta Bujang. Nah disana ternyata banyak yang tau juga gitu. Ya tau lah kayaknya kalau orang. Maksudnya kita belum pernah. Kita promo kesana. Kita belum pernah secara official ngerilis album disana gitu. Kita cuma pernah kolaborasi sama penyanyi Malaysia. Namanya Syirat Tunjukkan Cintamu. Kalau dari data stream, Malaysia gede? Ya kalau negara nomor dua. Negara nomor dua. Guanya Malaysia. Ya oke. Tapi maksudnya kita nggak pernah nongol sebagai penampil disana gitu. Tapi lo jalan-jalan. Makan nasi kandar tiba-tiba ada yang kayak weh run gitu. Maksudnya kayak oh iya mungkin. Jadi sebenarnya kalau kita pengen coba untuk. Ekspansi. Ekspansi, manggung sesekali disana ya bisa dicoba juga sih. Oke. Pengen banget sih kita. Oke nih mungkin terakhir ya gue pengen nanya soal trivianya aja sih. Sebenarnya dari semua lagu-lagu run yang hit itu. Yang paling gede royalti dan menghasilkan puni-puni apa ya. Ini gue agak kuat sih. Cuman kayaknya ini menarik sih. Kayaknya sih dekat di hati ya. Dekat di hati ya. Soalnya secara. Hah? Bukan pandangan pertama malah? Bukan. Pandangan pertama juga gede banget sih. Ya pandangan pertama juga cukup tinggi. Tapi dekat di hati itu gampangnya aja ya. Dekat di hati itu udah. Beberapa kali. Beberapa kali itu udah jelas. Oh iya. Menang jauh di antara lagu-lagu yang lain sih. Kenapa lagu itu ya mungkin karena judulnya aja dekat di hati ya. Jadi buat para brand-brand itu tuh untuk memakai lagu itu kayak seolah-olah mewakili bahwa brand mereka dekat di hati masyarakat gitu mungkin. Dan kita gak menutup untuk brand-brand lain masih bisa dipenuhi. Ini gue jadi muncul. Jangan-jangan kalian punya kesadaran untuk itu gak? Enggak. Jujur gak? Kesadaran tuh maksudnya kita bikin judul supaya gak mau dikunyah sama brand itu. Ramah brand deh. Emang DNA. Emang kita sendiri dari sononya ramah brand. Kita nge-pop banget gitu tuh. Anak nge-pop banget. Kan dulu kan kayak lo pilih musik komersil apa idealis. Menurut gue pribadi kita bertiga nih. Jawabnya pas. Idealismenya tinggi banget. Idealismi kita adalah musik seperti ini musik pop. Untungnya gitu ya. Pas jadi. Jadi kita juga. Waduh. 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 Oke oke. Itu terjawab lah ya. Berarti dekat di hati ya. Dekat di hati. Kalau dari Ran. Oke. Oke teman-teman. Makasih yang udah. Menonton Sindu School episode Ran. Terima kasih Ran. Semoga nanti lancar. Amin. Dan membawa kalian ke perjalanan yang lebih baik lagi. Amin. Amin. Oke teman-teman. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa nonton episode-episode Sindu School lainnya. Banyak banget cerita-cerita menarik dari musisi-musisi Indonesia yang sudah berkontribusi dan menilkan jejak gitu ya Jay. Oke. Saya Sindu Alpito. Pamit undur diri. Bye bye. Kamiran. Bye. Terima kasih banyak.